Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyakit dapat datang dari mana saja Dari lingkungan, makanan yang anda konsumsi, barang-barang yang anda gunakan Bahkan dari orang-orang yang berinteraksi dengan anda sehari-hari Juga dapat mendatangkan penyakit Biasanya beberapa orang mensiasatinya dengan mengkonsumsi vitamin Untuk menjaga kesehatannya agar tidak menurun Tetapi selain menggunakan obat-obatan kimia Beberapa bahan alami berikut ini juga dapat menggantikan fungsi vitamin tersebut Lantas apa saja kah itu? Namun sebelum video ini dilanjut Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik kami lainnya Yang pertama ada chamomile Dikenal memiliki sifat antibakteri, antimikroba, dan anti-inflamasi Chamomile dapat dimanfaatkan untuk perlindungan terhadap pilak Melawan infeksi bakteri untuk mengobati depresi dan kecemasan Mengobati keram menstruasi, mengobati kejang otot Dan untuk memperbaiki pola tidur yang tidak teratur Kemudian yang kedua ada kayu manis Kayu manis dapat memurnikan darah dan membantu memerangi infeksi Ketiga ada biji adas Biji dari tanaman adas dapat digunakan untuk mengatasi perut gembung, kolik, dan juga penyakit pada saluran pencernaan Sedangkan adas manis kadang diberikan kepada anak-anak sebagai ekspektoran Dan yang terakhir ada kemangi Kemangi memiliki sifat pemurnian Teh yang terbuat dari daunnya sangat efisien untuk mengobati gangguan tenggorokan Daun kemangi juga dapat digunakan untuk mengobati cedera dan masalah kulit Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!